Kabar gembira datang dari sektor pertanian khususnya jagung di wilayah Bengkulu Selatan. Alokasi bantuan benih jagung pada tahun ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tentu berdasarkan besarnya potensi pertumbuhan jagung pada wilayah Bengkulu Selatan terhusus seginim dan gedurang. Disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Rita Ekawati, alokasi bantuan benih jagung tahun ini mencapai 4.000 hektare, sedangkan tahun sebelumnya hanya 300 hektare. Bantuan benih jagung dengan varietas RSA 002 tersebut saat ini telah memasuki tahap uji laboratorium, sehingga diprediksi penyaluran benih tersebut akan dilakukan pada bulan Mei mendatang di sebelas kecamatan Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan ada 4.000 hektare, alhamdulillah terkampir saat ini benih jagung ini sudah sampai di Bengkulu, tinggal menunggu hasilnya nanti langsung kita drop-in ke Rompok. Oke, untuk varietasnya apa Bu kira-kira nanti? Varietasnya RSA 002. Ini meningkat ya Bu dibanding tahun sebelumnya ya Bu? Iya, dibanding tahun 2023 cuma... Anggino Verdo RBTV melaporkan.